Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh ya, nanti Anda bisa langsung mungkin mau komen Ataupun juga tentunya DM ke Instagram Ataupun juga Anda yang menyaksikan tayangan kami melalui web ya Nanti bisa langsung interaksi ya Dan tentunya saya tidak sendirian ya Tentunya saya bersama dengan narasumber Yang insya Allah akan menjawab nanti beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Ataupun juga mungkin dari keluarga Harmoni Tentunya bersama saya hadir Ustaz Dede Nugraha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Alhamdulillah sehat ya Rambut baru ya? Oh enggak, ini udah Rambut baru nih Ini udah lama juga sih Oh sudah lama Ini agak hitam juga ya Iya, cocok ya Hitam-hitam Baik, keluarga Harmoni Nah, kali ini Untuk tema yang akan kita bahas itu Sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita Betul Itu mengenai masalah waktu Waktu Kata kasih judulnya adalah Demi Waktu Ini kayak judul lagu ya Gimana lagunya? Lagu siapa sih? Lagu siapa ya? Kan yang ngasih judul kan diri mu dan diriku Pokoknya ada salah satu lagu judulnya Demi Waktu Tapi saya enggak mungkin nyanyiin disini kayaknya Gimana sih? Gimana penasaran ya? Ini udah kan penyanyi aja coba nyanyikan ya Dan Demi Suara saya jelek kan Oke Saya tuh mengakui Enak tuh Siang-siang pada makan, istirahat Nontonin kita pas dengerin suara emasnya Aka Saya emang gak bisa nyanyi Setain atau selirik aja Ayo dong Enggak Kayaknya ini Mendingan kita membahas Ini aja deh Membahas tentang Bagaimana ya Kita Memanage waktu ya Kalau udah Karena Terkadang nih Banyak sekali ya Kisah-kisah Yang Tentunya Yang bisa kita ambil hikmahnya Akibat dari Menyepelekan waktu Gitu ya Terkadang waktu itu bisa menjadi sesuatu hal yang Sangat mengembirakan Terkadang juga bisa menjadi sebuah Hal yang tidak mengenakan Seperti sebuah penyesalan Gitu kan Kadang orang yang mengatakan Andai waktu bisa diputar kembali Gitu kan Andai saya waktu itu Seperti ini Andai waktu itu saya seperti ini Nah Di dalam Agama kita Ini bagaimana sih Ude Pentingnya kita Memanage waktu Baik Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Hamdan Wasyukranillah Ashadu La ilaha illallah Wahda La syarikalah Wa ashadu Anna muhammadan Abduhu Rasuluh Amma ba'd Sahabat Yang Allah subhanahu wa ta'ala Muliakan Yang sedang menyaksikan TV Harmony Tema yang disuguhkan Oleh Aka Adalah Demi waktu Dengar kata Demi waktu Kita jadi teringat Pada satu Surat Dalam Al-Quran Di just 30 Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan Dengan Kalimat Sumpah Demi waktu Demi masa Demi waktu Demi masa Sesungguhnya manusia Dalam kerugian Illa Illa Kita simak Di dalam Hadis Rasulullah Rasulullah Mengingatkan Dalam hadis Riwayat Hakim Dan Bayi Haki Pentingnya kita Untuk Memaksimalkan Memanfaatkan Waktu Dengan Sebaik Sebaik-baiknya Iktanim Khomsan Qobla Khomsin Kata Rasulullah Ingatlah Pergunakanlah Kesempatan Lima Sebelum Datangnya Lima Perkara Iktanim Khomsan Qobla Khomsin Apa saja Lima Perkara Sebelum Datangnya Lima Perkara Hayataka Qobla Mautika Yang pertama Adalah Hidupmu Sebelum Datang Matimu Yang kedua Wasih Hataka Qobla Sakomika Sehatmu Sebelum Datang Sakitmu Yang ketiga Ingat Dengan Yang ketiga Wafaragaka Qobla Syugrika Waktu Luangmu Sebelum Datangnya Waktu Sibukmu Yang keempat Adalah Washababaka Qobla Haromika Waktu Mudamu Sebelum Datang Waktu Tuhamu Oh tuanya Nunjuknya Kesini Saya masih Muda Oh gitu Oke Oke Sumpah Sumpah Oke Dan yang terakhir Kata Rasulullah S.A.W. Adalah Wajinaka Qobla Fakrika Masa Kayakmu Sebelum Datang Masa Fakirmu Dengan kita Mengingat Lima perkara Sebelum Datang Yang lima Perkara Maka kita Akan Menjadi Hamba Hamba Allah Yang betul Memaksimalkan Waktu Inilah Yang menginspirasi Pemunsyid Penyanyi Nasid Grup Nasid Raihan Bikin Satu lagu Ini adalah Demi Masa Oke Saya pernah dengar Lagunya Demi Demi Masa Sesungguhnya Manusia Kerugian Melainkan Yang beriman Dan yang beramal Soleh Gitu Gunakanlah Kesempatan Ini Pak punya Ingat Lima perkara Ini Ingat Lima perkara Sebelum Lima perkara Satu Sehat Sebelum Sakit Dua Lapang Sebelum Sempit Tiga Muda Sebelum Tua Empat Sebelum Miskin Lima Hidup Sebelum Mati Ini Kayaknya Harus Ada sesi Nasheed Siang-siang Gini Tuh Seger-seger Sambil Sambil Nemenin Tentunya Makan Siang Ataupun Lagi Di rumah Mungkin Keluarga Harmoni Sedang Kumpul Dengan Keluarga Di rumah Silahkan Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Ataupun Request Kayaknya Enggak Mungkin Seputar Tadi Udah Dijelaskan Ternyata Memang Di dalam Agama kita Di dalam Agama Islam Memang Sangat Penting Sekali Untuk Kita Memanage Waktu Tadi Ada Yang Dicontohkan Di Lima Poin Itu Tadi Kita Dianjurkan Sama Rasulullah Untuk Mempergunakan Lima Sebelum Lima Ini Sebetulnya Belum Dijelaskan Yang Pertama Ini Hayat Takak Kobla Mautika Hidup Sebelum Datang Matimu Oke Nah Nanti Kita Akan Jelaskan Perpoinnya Seperti Apa Tapi Tentunya Setelah Judah Pariwara Berikut Ini Tetap Di Bukan Kajian Jadi Bukan Kajian Tentunya Bersama Saya Akak Ahmad Dan Ustadz Dede Nugraha Baik Keluarga Harmoni Terima Kasih Bagi Anda Yang Sudah Menyaksikan Dari Awal Pembahasan Kita Hari Ini Mengenai Waktu Demi Waktu Atau Demi Masa Demi Masa Itu Bisa Juga Nah Tadi Kita Sudah Menjelaskan Bukan Kita Tadi Kang Ude Sudah Menjelaskan Mengenai Lima Hal Yang Harus Kita Manage Secara Benar-benar Mengenai Waktu Pertama Sehat Sebelum Sakit Ini Mungkin Poin-poinnya Bisa Dijelaskan Untuk Keluarga Harmoni Ini Kau Ude Ya Hayataka Kobla Sakomika Poin yang Pertama Yang Rasulullah S.A.W. Sebutkan Dalam Hadith Yang Tadi Saya Sampaikan Kepada Anda Hayataka Kobla Sakomika Hayataka Kobla Mamutika Hidupmu Sebelum Datang Matimu Kalau Bicara Mengenai Hidup Kita Sangat Bersyukur Sekali Tengah Kondisi Yang Tentu Tak Mudah Juga Untuk Kita Hari ini Bisa Hidup Banyak 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 Ujian Banyak Musibah Yang Menimpa Kita Lantas Allah S.W.T. Masih Memberikan Kepada Kita Nikmat Hidup Maka Manfaatkan Gunakan Kenikmatan Hidup Ini Untuk Beribadah Kepada Allah Semakin Dekat Kepada Allah Semakin Mencintai Allah Semakin Mencintai Al-Quran Lewat Samudera Anuskar Quran Misalkan Nanti Saya Dipolong Samudera Anuskar Quran Dan Sudah Bikin Web Kita Samudera Quran Klik Samudera Quran Com Nanti Ada Insya Allah Banyak Manfaat Banyak Manfaat Saya Dengan Teman Ada Kandani Dari Kaula Kreasi Ingin Betul Memaksimalkan Hidup Ini Beribadah Berkarya Bagaimana Kita Mumpung Masih Hidup Digunakan Untuk Mencintai Al-Quran Bikin Posting Al-Quran Bacaan Al-Quran Tidak Lama Semenit Dua Menit Ini Bagian Dari Bukti Memanfaatkan Hidup Sebelum Nanti Datangnya Kematian Kita Mencintai Rasulullah Mencintai Sunnah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Adalah Bagian Dari Memaksimalkan Hidup Kita Yang Sungguh Sangat Sebentar Sesaat Paling Orang Hidup Berapa Lama 60 Mungkin Atau 70 Atau Lebihnya Mungkin Jarang Sampai 100 Tahun Ketika Allah Subhan Wata'ala Masih Memberikan Kesempatan Kepada Harmoni Keluarga Harmoni Saya Hidup Kita Masih Berkarya Di TV Harmoni Salah Satunya Ini Adalah Bagian Dari Memaksimalkan Potensi Yang Allah Subhan Wata'ala Berikan Tentu Memanfaatkannya Di jalan Kebenaran Kebaikan Kalau Kita Sudah Mati Kita Sudah Terputus Amal Kita Sudah Bisa Apa Apa Dan Kita Tentu Berharap Ketika Kelak Kita Pulang Ke kampung Halaman Kita Ke negeri Akhirat Darur Akhirat Maka Kebahagiaan Yang Kita Rasakan Apa Bukti Kebahagiaannya Kita Bisa Membawa Bekal Dari Apa Yang Sudah Kita Lakukan Selama Hidup Di Dunia Amal Soleh Iman Kita Sarat Orang Yang Tidak Mendapatkan Kerugian Itu Iman Dan Amal Jangan Pernah Memisahkan Antara Orang Kalau Beriman Tidak Disertai Dengan Amal Soleh Orang Rajin Amal Soleh Tapi Tidak Iman Juga Celaka Maka Ketika Seseorang Beriman Harus Disertai Dengan Amal Soleh Seseorang Beramal Soleh Disertai Dengan Iman Dan Orang Orang Yang Cita Dengan Amal Soleh Disurut Anah 97 Kata Allah Barang Siapa Yang Beriman Barang Siapa Yang Beriman Soleh Baik Itu Laki Laki Atau Perempuan Dia Itu Beriman Maka Janji Allah Kepada Orang Yang Beriman Kepada Orang Yang Cinta Dengan Amal Soleh Allah Pasti Akan Memberikan Kepada Kita Kehidupan Yang Baik Allah Pun Memberikan Janjinya Kepada Kita Kita Akan Diberikan Imbalan Balasan Upah Yang Lebih Baik Dari Apa Yang Sudah Kita Kerjakan Ini Poin Yang Pertama Secara Singkat Kita Harus Memaksimalkan Memanfaatkan Pergunakan Kehidupan Kita Untuk Kebaikan Sebelum Datang Kematian Yang Kedua Adalah Sehatmu Sebelum Datang Sakitmu Kak Orang Kadang Kadang Suka Ada Penyesalan Ketika Dia Sedang Sakit Mahalnya Nikmat Sehat Ketika Dia Diberikan Ujian Sakit Apalagi Kalau Misalkan Sekarang Kita Tengah Ada Di Kondisi Yang Memang Tidak Baik Baik Saja Maksudnya Sekarang Tengah Ada Pandemi Dan Lainnya Jadi Kita Memang Harus Pandai Pandai Menjaga Kesehatan Pandai Pandai Menjaga Kesehatan Nah Ini Berarti Dalam Agama Sendiri Itu Kita Menjaga Kesehatan Itu Sangat Dianjurkan Sangat Dianjurkan Sekali Bahkan Rasulullah Sallallahu A.S. Mengingatkan Dalam Hadith Bukhari Dua Kenikmatan Yang Paling Banyak Dilupakan Oleh Manusia Itu Adalah Nikmat Kesehatan Dan Nikmat Kesempatan Hati Hati Mudah Mudah Kita Anda Yang Menyaksikan Tidak Termasuk Kategori Yang Rasul Sebutkan Dua Kenikmatan Yang Paling Banyak Manusia Melupakan Jadi Lupa Ketika Sehat Dipakai Masyiat Jadi Sadar Pas Sudah Sakit Allah Berikan Ujian Kepada Kita Baru Merasa Coba Waktu Saya Sehat Harusnya Saya Ibadah Waktu Saya Sehat Harusnya Saya Rajin Kajian Waktu Saya Sehat Harusnya Sering Nonton Youtube Ataupun Tayangan Tayangan Itu Yang Bermanfaat Ketika Sakit Satu Sebut Misalkan Contoh Sakit Mata Betapa Menyesalannya Diri Kita Ketika Kita Sehat Mata Kita Bisa Melihat Dengan Jelas Kemudian Tidak Dimanfaatkan Tidak Dimaksimalkan Untuk Melihat Ayat Allah Baik Itu Kauliah Mampung Kauliah Maka Sahabat Sahabat Subhani Muliakan Yuk Kita Sama Sama Manfaatkan Nikmah Sehat Ini Mumpung Allah Berikan Kesehatan Untuk Digunakan Di jalan Allah Aka Sehat Bisa Siaran Sehat Sehat Bisa Menyapa Anda Kajian Bisa Hadir Ini Masya Allah Bersyukurnya Kita Yang Ketiga Setelah Hidup Sebelum Mati Sehat Sebelum Sakit Yang Ketiga Wafara Goka Kobla Syukliqa Ini Waktu Senggangu Waktu Luangu Sebelum Datang Waktu Sesebit Kalau Udah Waktunya Sempit Kita Jadi Tidak Bisa Apa Ketika Waktu Luang Anda Punya Waktu Luang Untuk Baca Al-Quran Hari Ini Manfaatkan Waktu Luang Tersebut Jangan Sampai Waktu Luang Kemudian Kita Abaikan Begitu Saja Begitu Datang Waktu Kesempitan Kita Tidak Bisa Mumpung Waktu Luang Ini Mumpung Waktu Luang Waktu Luang Kita Pakai Apa Waktu Luang WFH Teman-teman Adik-adik Sekolah Kuliah Waktu Luang Ada Waktu Luang Di rumah Mungkin Dipakai Hal Yang Positif Membaca Buku Ataupun Bisa Membuat Kerajinan Tangan Perkaya Wawasan Kerajinan Tangan Produktif Ataupun Bisa Berjualan Agar Memang Waktu Luang Tersebut Itu Kita Bisa Dimaksimalkan Betul-betul Menjadi Bermanfaat Ingat Rasulullah Khairun Anfa'uhum Linas Sebaik-baik Manusia Itu Yang Memberikan Manfaat Bagi Manusia Yang Keempat Kak Yang Keempat Adalah Masa Mudamu Sebelum Datang Masa Tua 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 Aku Jadi Tua Hei Hei Yang Masih Muda Ayo Saatnya Bangun Jangan Sampai Karena Masih Muda Mumpung Masih Muda Saatnya Bermahasiat Keliru Ada Ada konsep Mumpung 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 Muda Saya Masih Muda Saya Masih Nantilah Kalau Togbat Hijrah Itu Nanti Kalau Udah Tua Kalau Udah Pensiun Baru Saya Mending Kalau Ada Mending Mending Kalau Masih Hidup Tapi Gimana Kalau Kita Lihat Tidak Sedikit Yang Masih Muda Masih Remaja Itu Kan Qadarullah Meninggal Bagtatannya Tiba-tiba Mendadak Apakah Itu Di Kendaraan Atau Mungkin Sedang Sedang Di rumah Meninggal Kan Bisa Terjadi Jadi Ya Intinya Tidak Ada Kata Muda Dan Tua Melakukan Sebuah Kebaikan Walaupun Misalkan Tadi Ayo Yang Muda Mengisi Kegiatan Dengan Hal Yang Positif Tapi Meskipun Misalnya Yang Umurnya Sudah Tua Pun Maaf Sudah Senior Jangan Bilang Kata Tua Yang Sudah Memang Kepala 5 6 Itu Pun Tidak Terlambat Apabila Memulai Sebuah Kebaikan Begitu Betul 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 Apa Jadi Gunakan Masa Muda Ini Untuk Terus Berkarya Anda Yang Sudah Tua Juga Boleh Nggak Sudah Usia Sudah Tidak Muda Lagi Tapi Terus Punya Karya Boleh Senang Tapi Bagi Anda Yang Masih Muda Please Mohon Sekali Jangan Sampai Ada Fikiran Fikiran Buruk Di Luar Itu Semua Karena Sedikit Kak Jadi Mumpung Masih Muda Udalah Waktunya Pacaran Masih Muda Gaulnya Bener Alhamdulillah Tapi Gaulnya Dengan Yang Tidak Baik Maka Itu Sesuatu Yang Tidak Baik Ingat Kata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ada Tujuh Golongan Yang Kelak Pada Hari Kiamat Akan Mendapatkan Naungan Akan Mendapatkan Perlindungan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salah Satunya Adalah Siapa Di Antara Tujuh Golongan Yang Akan Mendapatkan Naungan Dari Allah Subhanahu Watt Pada Hari Kiamat Oke Kita Tahan dulu Kita Tahan dulu Nanti Akan Dilanjutkan Kembali Tentunya Mangga Silahkan Bagi Keluarga Harmoni Yang Menyaksikan Tayangan Ini Melalui Youtube Melalui Facebook Ataupun Instagram Ataupun Juga Melalui Web Ada yang Ingin Ditanyakan Seputar Pembahasan Mengenai Waktu Atau Demi Waktu Mungkin Anda Ingin Berbagi Pengalaman Pun Boleh Misalnya Tentang Waktu Yang Memang Sangat Berharga Untuk Kita Yang Pastinya Jangan Jangan Lanjutkan Kembali Setelah Judah Pariwara Berikut Ini Bukan Kajian Bersama Saya Akah Ahmad Dan Ustadz Deden Nugraha Tentunya Saya Menyapa Untuk Keluarga Harmoni Yang Menyaksikan Program Ini Salah Satunya Tadi Ada yang Dari Denpasar Dari Denpasar Bali Terima kasih Bergabung Bersama Kita Nah Pembahasan Mengenai Waktu Demi Waktu Atau Demi Masa Tadi Ude Akan Menyebutkan Ada Tujuh Golongan Orang-orang Yang akan Mendapatkan Pertolongan Perlindungan Naungan Di Saat Orang Butuh Sekali Pertolongan Siapakah Saja Yang akan Mendapatkan Hal tersebut Mangga Ude Bisa Dilanjutkan Keluarga Harmoni Yang Allah S.W.T. Muliakan Ini Kita Sedang Melanjutkan Bahasan Yang Keempat Dari Lima Poin Yang Rasulullah S.W.T. Sebutkan Iktanim Khomsan Qobla Khomsin Pergunakan Lima Perkara Sebelum Datangnya Lima Perkara Tadi Yang Pertama Sudah Kita Sebutkan Hayataka Qobla Mautika Hidupmu Sebelum Datang Matimu Dua S.W.T. 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 Sebelum Datang Masa Tua Masa Muda Adalah Masa Yang Harusnya Kita Manfaatkan Untuk Mengukir Beragam Prestasi Amal Soleh Kita Karena Orang-orang Yang Memaksimalkan Masa Muda Memanfaatkan Masa Muda Untuk Beribadah Kepada Allah Disebutkan Dalam Hadis Rasulullah S.W.T. Tujuh Golongan Yang Kelak Pada Hari Kiamat Akan Mendapatkan Naungan Dari Allah Perlindungan Dari Allah Dimana Tidak Ada Perlindungan Melainkan Perlindungan Dari Allah Salah Satunya Adalah Wasyabun Nasha'afi Ibadatillah Wasyabun Nasha'afi Ibadatillah Adalah Pemuda Catat Yang Tumbuh Dalam Beribadah Kepada Allah Pemuda Yang Tumbuh Dalam Beribadah Kepada Allah Senang Kita Lihat Banyak Kajian Kajian Yang Dihadiri Anak Muda Hampir Sekitar 90% An Yang Hadirnya Adalah Anak 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 Muda Sehingga Sekarang Kalau Dulu Kayak Yang Namanya Masjid Masjid Itu Ya Kalau Ada Mungkin Remaja Remaja Masjid Tapi Sekarang Fenomena Sekarang Mengadakan Kajian Itu Panitianya Anak Muda Anak Muda Punya Semangat Jiwa Jiwa Apa Jiwa Relak Berkorbannya Luar biasa Sehingga Kalau Anak Anak Muda Ini Kita Rangkul Kita Rangkul Kita Berikan Arahan Maka Insyaallah Kita Tidak Tidak Khawatir Untuk Masa Depan Kita Masa Depan Indonesia Termasuk Ketika Anak Anak Mudanya Dekat Sama Allah Dekat Sama Rasul Dekat Sama Kitab Allah Al-Quran Dan Sunnah Maka Senang Bahasa Yang Serang Lagi Ramai Ben Luki Senang Kan Gak perlu Kemudian Kita Curigai Dengan Sebutan MW Radikal Dan sebagainya Gak perlu Karena Orang Orang Yang Memang Hafal Quran Udah Mengganteng Hafal Quran Raja Ngecium Kayak Maka Kita Harusnya Support Senang Gitu Kan Kalau Ternyata Anak Muda Dari Generasi 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 Yang Kuat Terakhir Yang Kelima Yang Hidup Sebelum Mati Belum Yang Pertama Lapan Sebelum Sembil Saya Mas Suka Nyontek Gak Gak Yang Kelima Wagina Kak Kobla Fakrika Kayamu Sebelum Datang Fakirmu Mumpung Lagi Diberikan Ujian Sama Allah Mumpung Adanya COVID-19 Hai Yang Kaya-kaya Ayo Tolong Manfaatkan Untuk Kita Berbagi Membantu Saudara-saudara Kita Ya Yang Jelas-jelas Mereka Sangat Membutuhkan Ngeri Ya Kalau Lihat Berita Kalau Iya Memang Kalau Sekarang Itu Aduh Luar biasa Memang Dampaknya Sangat Besar Meluas Kesemua Lini Jadi Ketika Anda Diberikan Kekayaan Karena Ada Kak Yang Justru Di Tengah Kondisi Pandemi Gini Usahanya Bukan Menyusut Tapi Semakin Meningkat Ada Salah Satu Jawah Saya Bila Ke Saya Gini Ustaz Mohon Doanya Katanya Saya Beli Rumah Baru Masya Allah Beli Rumah Baru Masih Muda Bukannya Akam Baru Punya Rumah Rumah Di Kota Bandung Sekarang Punya Rumah Baru Katanya Mohon Doanya Saya Nyicil Nyicil Kalau Standar KPR Itu 15 Tahun 20 Tahun Sampai Ada 25 Tahun Dia Nyicil Satu Tahun Harga Rumah 1,7 M Dia Nyicil Langsung Ke Developer Satu Bulannya 1,7 Dibagi 12 Berapa Jadi Satu Bulan Cicilannya Itu 100 Sekian Juta Berarti Dari Kisah Tersebut Berarti Intinya Adalah Bahwa Ketika Allah Berkehendak Tidak Memandang Sedang Apa Namanya Keadaan Sulit Ataupun Susah Ketika Ingin Memberi Terjadi Terjadilah Begitu Dari Kisah Ini Ini Sebetulnya Luar Biasa Menjadi Inspirasi Juga Enak Muda Punya Usaha Online Kemudian Di Tengah Teman Temannya Kita Tahu Bersama Yang Umumnya Ekonomikan Sudah Bagus Dia Diberikan Kemudahan Kesempatan Kekayaan Kemudian Dia Sampai Punya Rumah Yang Memang Apa Si Bahasa Inggrisnya Benefit Apa Si Apanya Rumah Mewah Ya Rumah Orang Yang Memang Pengen Apalagi Di Komplek Yang Di Dalam Ada Toll Akses Toll Di Komplek Ya Pokoknya Mendapatkan Sesuatu Yang Lebih Dari Apa Yang Tentu Kita Pun Harus Mengingatkan Bagi Siapapun Yang Dibidikan Kelebihan Please Ya Bolehkan Kita Untuk Menikmati Harta Kita Tapi Jangan Lupa Ada Zakat Infak Sudakohnya Ini Jama saya Yang Tadi Cerita Masya Allah Zakat Infak Sudakohnya Paul Membantu Saudara-saudara Yang Terkena Terdampak Covid Mau Ada Covid Nggak Ada Covid Masya Allah Berbagi Dengan Sedekah Dengan Infak Zakat Tidak Luar Biasa Jadi Untuk Keluarga Harmoni Yang Sedang Menyaksikan Tayangan Ini Dimanapun Berada Ini Bisa Menjadi Kisah Yang Sangat Memberikan Inspirasi Untuk Anda Dan pastinya Terima kasih Juga Untuk Seluruh Yang Sudah Menyaksikan Dari Awal Sampai Adir Ini Waktu Jual Yang Memang Memang Membuat Kita Berpisah Terima Kasih Juga Untuk Bunda Dosen Dosen Bunda Herni Dari Garut Bunda Dosen Yang Menyaksikan Bukan Kajian Juga Ada Beberapa Ada Kang Aji Ada Siapa Lagi Yang Menyaksikan Kansoni Denpasar Pokoknya Semuanya Yang Tidak Bisa Disebutkan Satu Per Satu Tapi Ini Mungkin Sedikit Ini Boleh Dijawab Ini Dari Bunda Dosen Gimana Pak Usai Ini Karena Harus Dijawab Ini Biar Ini Kita Masih Ada Kurang Lebih Berapa Di Kedepan Gimana Pak Ustad Ingin Ikhlas Gitu Ya Selalu Ingin Ikhlas Supaya Ikhlas Apa Ada tips Supaya Ikhlas Singkatnya Sebelum Saya Bahas Tentang Gimana Caranya Biar Ikhlas Ikhlas Itu Apa Kan Harus Tahu Dulu Kata Udah pengennya Allah aja yang memandang, Allah aja yang melihat, Allah aja yang memberikan imbalan balasan. Nah bagaimana caranya agar hati kita, amat kita ikhlas terus, mantap terus. Ya tentu tanamkan dalam diri kita bahwasannya apa yang kita lakukan itu kan selalu diawasi, selalu dipantau. Jadi ketika kita beramal, merasa diawasi sama Allah kan, kita akan jujur, munculnya kejujuran, munculnya ekos kerja yang baik kan, munculnya amanah, gak akan ambil hak orang lain, hak teman kita gak mungkin diambil, karena kita merasa diawasi. Kalau orang sudah merasa diawasi, maka akan muncul keikhlasannya. Ingat, ingat kalau kita baca ya, perintah ikhlas itu banyak banget. Misalkan Al-An'am 162 ya, Katakanlah sesungguhnya, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, seluruhnya harus ikhlas karena Allah r.a. Maka salah satu trik caranya agar kita tetap ikhlas adalah tanamkan pada diri bahwasannya kita selalu diawasi, diperhatikan oleh Allah s.w.t. Maka insya Allah keikhlasan akan tetap dan selalu muncul. Oke, nah itu Bunda Herni ya, sudah dijawab sama Pak Ustadz. Singkat ya, karena mau posin. Terima kasih loh, sudah menyaksikan juga ya Bunda Herni itu dosen luar biasa, beliau juga satu organisasi dengan saya ya, di perkumpulan MC, luar biasa. Katanya terima kasih. Ini juga ada nih, Subi Ina nih, Pernanya ya, ini artis kita penyanyi. Luar biasa, kapan-kapan boleh jadi payah kesini. Insya Allah, Insya Allah ya, kita bergabung bersama kita. Oke, keluarga Harmony tentunya mohon maaf bila ada salah-salah kata ya, selama tadi kita bersiaran ya, di siang hari ini menemani Anda tentunya di suasana siang. Tentunya jangan lupa tetap saksikan program-program dari tvharmoni.com dan salah satunya adalah program Bukan Kajian yang Insya Allah akan memberikan inspirasi dan juga informasi untuk Anda semuanya ya. Informasi boleh dengan dikit aja. Mangga, mangga, mangga. Saya mau memberikan informasi, kita silaturohim yuk. Saya, Instagramnya, Ustadz Dede Nugraha. Oke. Anda bisa follow juga, saya punya komunitas, namanya Samudera underscore Quran. Oke. Kemudian nanti Anda bisa silaturohim di webnya juga, samuderaquran.com. Youtubenya samuderaquran.tv ya. Kita fokus untuk membumikan Al-Quran, syiar Al-Quran. Mudah-mudahan dengan silaturohim ini kita bisa makin akrab ya. Termasuk sama Aka Ahmad ya. Aka Ahmad, kayaknya ada dua ya. Polo, polo. Aka Ahmad, gak pake sepasi. Ini jadi, jadi ini ya promo-promo Instagram. Nggak apa-apa dong, silaturohim. Iya, baik. Kalau begitu terima kasih banyak. Untuk keluarga Harmoni, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.